Bulan Juni lalu Elon Musk mengumumkan bahwa Tesla akan memecat 10% dari seluruh tenaga kerjanya yang berjumlah 110 ribu orang itu. Hal itu disampaikan setelah Elon mengatakan bahwa kedua pabriknya di Austin dan Berlin menjadi mesin pembakar uang raksasa yang menyedihkan. Herannya itu terjadi di saat penjualan mobil listrik dunia justru lagi menikmati lonjakan tertinggi sepanjang masa. Kemudian di bulan Juli ini muncul berita bahwa BYD, produsen mobil listrik asal Cina, menyalip Tesla dalam penjualan mobil listrik secara global. Apa yang terjadi? Seperti apa sih peta persaingan industri mobil listrik? Dan benarkah Tesla telah tersingkir dari tahtanya? Pada saat pertama kali diperkenalkan, mobil listrik bisa dibilang gagal di pasar. Mobil listrik komersil pertama bernama EV1 bersihutan General Motors memulai debutnya di jalan-jalan Amerika pada tahun 1996. EV1 memiliki jangkauan hingga 112 km dan membutuhkan waktu 15 jam untuk mengisi ulang daya 110 volt. Dengan catu daya 240 volt yang dikembangkan berikutnya, GM mulai menyediakan waktu pengisian kurang dari 4 jam. Selama 3 tahun, sejak diluncurkan, sekitar 2.500 EV1 diproduksi secara total dan dijual dengan sistem leasing. Sayangnya, pada akhir 2003, GM mengumumkan untuk memberhentikan program leasingnya dan menarik kembali semua mobil EV1. GM menyebut tingginya biaya produksi dan perawatan kendaraan sebagai alasan dihentikannya EV1. Setelah itu, beberapa upaya penjualan mobil listrik maupun hybrid menemui nasib naas yang sama. Hingga kemudian, Nissan meluncurkan Nissan Leaf, mobil listrik model hatchback di tahun 2010. Nissan Leaf mendapatkan beragam penghargaan dunia dan terdaftar sebagai mobil listrik plug-in terlaris sepanjang masa di dunia hingga Desember 2019. Nah, Tesla Model 3 melampaui Leaf pada awal 2020. Tesla didirikan pada Juli 2003 oleh Martin Eberhard dan Mark Tarpenning. Dan pada Februari 2004, Elon Musk membeli mayoritas saham Tesla. Kemudian di tahun 2008, Elon Musk menjadi CEO Tesla hingga hari ini. Tidak seperti perusahaan otomotif lainnya, Tesla fokus hanya memproduksi dan menjual mobil listrik. Tesla memulai produksi mobil pertamanya, mobil Sport Roadster pada 2009. Kemudian diikuti oleh sedan Model S pada 2012, SUV Model X pada 2015, sedan Model Free pada 2017, crossover Model Y pada 2020. Kini, Model Free adalah mobil listrik plug-in terlaris sepanjang masa di seluruh dunia. Dan pada Juni 2021, menjadi mobil listrik pertama yang menjual 1 juta unit secara global. Penjualan global Tesla adalah 936-222 mobil pada tahun 2021, meningkat 87% dari tahun sebelumnya. Dan penjualan kumulatif mencapai 2,3 juta mobil pada akhir tahun 2021. Pada Oktober 2021, kapitalisasi pasar Tesla mencapai 1 triliun USD. Tentu saja, pasar mobil listrik atau EV tidak hanya dimainkan oleh Nissan dan Tesla. Aliansi Global Ronald, Nissan, dan Mitsubishi Motors berhasil menjual sekitar 130 ribu EV pada 2018. Sementara rivalnya, BMW dan Daimler hanya menjual 33 ribu dan 14 ribu unit EV masing-masingnya. Sebagai perbandingan, Tesla menjual 220 ribu EV pada tahun yang sama. Di posisi terbawah adalah Toyota. Pembuat mobil terbesar kedua di dunia ini hanya menjual seribu EV pada tahun tersebut. Naik dari nol di tahun sebelumnya. Lumayan lah. Tesla memiliki keunggulan dibandingkan dengan perusahaan otomotif lain, yaitu tidak memiliki legacy system atau legacy business. Perusahaan otomotif lain sudah kadung terikat dengan bisnis mobil konvensional dengan segala bentuk sistem, teknologi, kepentingan, dan target finansial yang mengakar kuat. Tidak mudah bagi mereka untuk mengubah pola pikir, pola bisnis, apalagi mengalihkan sumber daya dari apa yang selama ini sudah membesarkan mereka. Walaupun begitu, ada saja perusahaan otomotif tradisional yang serius lompat ke bisnis EV. Mereka menggelontorkan dana dan sumber daya yang sangat besar untuk memenangkan pelombaan di industri EV. Berupaya mengalahkan Tesla di permainannya sendiri. Salah satunya adalah grup Volkswagen yang juga memiliki Porsche, Bugatti, Skoda, dan Lamborghini. Mereka siap menghabiskan 34 miliar USD selama 5 tahun untuk membuat versi listrik atau hybrid dari setiap tipe kendaraan yang dimilikinya. Mereka berencana untuk meluncurkan 70 model listrik baru pada tahun 2028. Dan pada akhir tahun 2030 nanti, mereka ingin 4 dari setiap 10 mobil yang dijualnya adalah mobil listrik. Tahun lalu, lembaga riset LMC Otomotif memperkirakan bahwa investasi besar-besaran yang telah dicurahkan Volkswagen ke dalam produksi EV akan memungkinkannya untuk menjual lebih dari 1,4 juta mobil listrik per tahun pada tahun 2025. Jumlah ini lebih dari 3 kelilipat dari penjualan yang diprediksi Tesla. Alliancy, Renault, Nissan, dan Mitsubishi Motor diperkirakan akan menempati peringkat kedua dengan menjual hampir 590 ribu mobil listrik pada tahun 2025. Geely yang berbasis di China yang memiliki merek Swedia Volvo akan menempati posisi ketiga. Tesla di sisi lain hanya menempati peringkat keempat dengan sekitar 413 ribu EV. Sementara Toyota, Daimler, Hyundai, General Motors, dan Ford mengikuti dengan penjualan yang diharapkan antara 330 ribu dan 400 ribu mobil pada tahun 2025. Saat ini hampir semua produsen mobil besar di seluruh dunia mengubah model bisnis mereka dengan harapan dapat beradaptasi dengan dunia baru di mana listrik menggantikan bensin dan solar. Pabrik-pabrik mereka sedang dirombak untuk memproduksi mobil listrik dan mereka pun rebutan mencari baterai untuk mobil-mobilnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Tesla sibuk membangun pabrik baru di lokasi yang berbeda di seluruh dunia dalam rangka mengefisiensikan proses distribusi mobil di pasar-pasar terbesarnya. Lebih banyak pabrik juga berarti Tesla dapat menetapkan plafon yang lebih tinggi untuk jumlah mobil yang diproduksi per tahun. Tetapi kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pada tanggal 31 Mei 2022 ini, Elon Musk mengatakan dalam sebuah wawancara baik pabrik Berlin ataupun Austin adalah sebuah tungku pembakar uang raksasa saat ini. Ini benar-benar seperti suara gemuruh raksasa yang merupakan suara uang yang terbakar. Begitu kata Elon. Pada 22 Juni, ia juga menyebutkan bahwa kedua pabrik itu menderita kerugian miliaran dolar. Berita ini mengagetkan karena muncul di saat industri mobil listrik sedang booming. Jumlah mobil listrik yang mengaspal di jalan-jalan dunia pada akhir 2021 adalah sekitar 16,5 juta. Tiga kali lipat jumlahnya dibandingkan tahun 2018. Menurut International Energy Agency, penjualan mobil listrik melonjak 75% pada kuartal pertama 2022 menjadi 2 juta setelah memecahkan rekor tahun lalu dengan total penjualan 6,6 juta. Naik 100% dari tahun sebelumnya. Lalu apa yang membuat Tesla kehilangan uang hingga miliaran dolar? Penyebabnya adalah karena Tesla menderita penurunan produksi yang dramatis yang disebabkan oleh pembatasan yang diperlakukan oleh pemerintah China. Kebijakan lockdown di Shanghai menyebabkan gangguan rantai pasokan di seluruh industri. Pabrik Tesla di Austin saat ini hanya bisa memproduksi mobil dalam jumlah yang sangat sedikit. Sebagian karena beberapa komponen untuk baterainya terjebak di pelabuhan China. Dua tahun terakhir telah menjadi mimpi buruk disrupsi rantai pasok dan kami belum keluar darinya. Begitu kata Elon Musk menjelaskan. Dia juga mengatakan lockdown tersebut tidak hanya mengaruhi produksi mobil di pabrik Tesla di Shanghai tetapi juga di pabriknya di California yang menggunakan beberapa suku cadang yang itu berasal dari China. Kekhawatiran terbesar Tesla menurut Elon Musk adalah bagaimana kita menjaga pabrik tetap berjalan sehingga kita dapat membayar orang dan tidak bangkrut. Nah di kesempatan yang tidak lama setelah itu Musk juga mengatakan bahwa dia memiliki perasaan yang sangat buruk tentang ekonomi Amerika dan bahwa Tesla telah kelebihan staff. Mengikuti pernyataan itu, Elon menginformasikan para eksekutif Tesla dalam email bahwa mereka perlu memangkas 10% tenaga kerja yang kini berjumlah 110 ribu itu. Serta menghentikan perkutan karyawan baru untuk sementara. Akhir Juni ini Tesla telah memberhentikan 200 karyawan. Situs Financial Times di awal bulan Juli ini melaporkan bahwa BYD, grup otomotif China yang didukung oleh Berkshire Hathaway dari Warren Buffet telah menggeser Tesla sebagai produsen kendaraan listrik terbesar di dunia berdasarkan penjualan. BYD yang berbasis di Shenzhen menjual 641 ribu kendaraan dalam 6 bulan pertama tahun ini. Melonjak lebih dari 314% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Sementara Tesla hanya berhasil menjual 564 ribu kendaraan saja. Memang sih, Tesla bersama beberapa produsen mobil listrik China seperti Li Auto, Xpeng, dan NIO lebih terpukul oleh lockdown di China dibandingkan BYD yang diuntungkan karena sebagian besar pabriknya tidak berbasis di wilayah dan kota yang mengalami pembatasan paling parah. Tapi apakah benar BYD telah mengungguli Tesla dalam hal penjualan mobil listrik? Ternyata nggak juga sih. Itu tergantung dari definisi mobil listrik. Dari total penjualan yang diumumkan oleh BYD hanya separuh lebih sedikit yang merupakan mobil full electric. Sisanya adalah plug-in hybrid. Namun demikian, laporan BYD juga nggak salah karena berdasarkan aturan penjualan di China baik full electric maupun plug-in hybrid dihitung bersama sebagai kendaraan energi terbaharukan. Nah, jadi kalau kita hanya menghitung kendaraan full electric saja maka Tesla tetap menjadi produsen mobil dengan jumlah penjualan tertinggi. Walaupun di kuartal kedua tahun ini Tesla mengalami disrupsi rantai pasok dan gangguan penjualan di China. Namun demikian, Tesla jelas tidak bisa mengabaikan BYD. Tu Li, Direktur Pelaksana Grup Penasihat Sino Auto Insights mengatakan BYD firing on all cylinders. Menembak dengan semua silinder dengan mengeluarkan produk yang mencakup banyak segmen pasar EV yang kunci. Dia juga memprediksi bahwa BYD akan menantang para produsen mobil asing di kandang mereka sendiri, terutama Amerika Serikat. Mereka akan membuat beberapa langkah yang sangat agresif untuk go international. Begitu katanya. BYD diperkirakan akan menjual 1,3 juta unit EV tahun ini. Hal itu akan membuat BYD menjadi pembuat mobil kedua setelah Tesla yang melampaui angka penjualan 1 juta unit EV dalam 1 tahun. Jumlah mobil listrik di jalan-jalan dunia pada akhir 2021 adalah sekitar 16,5 juta. Tiga kali lipat jumlah pada 2018. Menurut Badan Energy International, penjualan melojak 75% pada kuartal pertama 2022 menjadi 2 juta setelah memecahkan rekor tahun lalu dengan total penjualan 6,6 juta. Naik 100% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan tahun lalu dan tahun ini didorong oleh peningkatan penjualan di China, Eropa, dan Amerika Serikat. Ledakan popularitas mobil listrik saat ini dipicu oleh lima hal. Pertama adalah semakin dekatnya pelarangan produk penjualan mobil bensin dan diesel di negara-negara besar mulai 2030 mendatang. Kedua, adanya insentif dan subsidi dari pemerintah di berbagai negara untuk mendorong masyarakatnya membeli mobil listrik. Ketiga, kinerja teknologi baterai modern semakin baik dari sisi jarak tempuh maupun pengisian dayanya yang lebih cepat. Tidak lama lagi, kedua hal ini akan bisa mempermalukan mobil bensin dan solar. Keempat, saat ini ada berbagai pilihan model mobil listrik di luar sana. Dari city car kecil, hatchback yang terjangkau, SUV modis, hingga mobil sport yang tangguh. Pilihan yang beragam ini membuat mobil listrik menjadi semakin menarik di mata konsumen. Kelima, harga bensin dan solar yang melonjak naik akhir-akhir ini disebabkan oleh perang Rusia dan Ukraina mendorong masyarakat untuk serius mempertimbangkan membeli mobil listrik. Centerpoint Research memperkirakan penjualan mobil listrik akan melebihi 10 juta unit pada tahun 2022 ini dan mencapai sekitar 58 juta unit pada tahun 2030. Ini adalah periode yang paling bergejolak sejak industri otomotif didirikan lebih dari satu abad yang lalu. Ungkap Peter Richardson, Wakil Presiden Counterpoint. Akan ada perjuangan hidup dan mati pada berbagai produsen mobil incumbent. Mereka akan menggunakan skala dan keahlian manufaktur mereka untuk menangkis para pendatang baru. Max Warburton, seorang analis di firma Richard Bernstein, mengatakan, pada saat ini ada konsensus di antara para eksekutif dan analis industri otomotif bahwa titik kritis sedang mendekati di mana adopsi massal tidak dapat dihindari karena penurunan biaya baterai, tekanan dari regulator, faktor dan subsidi pemerintah yang murah hati. Faktor-faktor ini telah bersatu untuk memaksa industri tradisional untuk menganggap serius elektrifikasi lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Penurunan dramatis dalam harga baterai menurut Bernstein akan memungkinkan produsen mobil untuk menjual mobil listrik lebih murah dari mobil bensin dan diesel. Al-Betwell, Direktur Powertrain Global di LMC Automotive, mengatakan, saya telah melihat industri ini selama 20 tahun dan firasat saya yang sebenarnya adalah bahwa itu akan tidak terbendung sekarang. Ed Kim, Presiden dan Kepala Analis Auto Pacific, mengatakan, pasar mobil listrik tengah mengalami pertumbuhan yang eksponensial. EY Mobility Consumer Index 2022 yang mensurvei hampir 13 ribu konsumen di 18 negara melaporkan bahwa untuk pertama kalinya lebih dari setengah dari mereka yang disurvei yaitu 52 persen yang berniat untuk membeli sebuah mobil mengatakan bahwa mereka memilih kendaraan listrik. Plagin hybrid atau hybrid. Ada pertumbuhan tahunan 2 digit dalam niat membeli EV di antara konsumen dalam 2 tahun terakhir. Dengan 11 persen pembeli kendaraan baru sekarang menunjukkan bahwa mereka akan mempertimbangkan EV untuk pembelian berikutnya. Temuan itu selaras dengan Electric Vehicle Outlook yang diterbitkan oleh Bloomberg NEF yang menyimpulkan bahwa adupsi kendaraan listrik akan terus meningkat tajam hingga tahun 2025. Para peneliti NEF Bloomberg menilai bahwa faktor yang paling penting untuk diperhatikan adalah pergeseran pasar dari yang sebelumnya didorong oleh kebijakan menjadi didorong oleh permintaan konsumen. Saat ini tantangan industri mobil listrik di sebagian pasar adalah tingkat permintaan yang melampaui pasokan yang tersedia. Survei Auto Pacific menemukan bahwa alasan utama niat pembelian mobil listrik saat ini adalah karena pengisian daya listrik jauh lebih murah daripada pengisian bahan bakar bensin atau solar. Mobil listrik juga lebih baik untuk lingkungan dan merupakan tren masa depan. Selain itu, konsumen juga menyukai ketenangan dari mobil listrik dan kenyamanan pengisian di rumah daripada pergi ke pompa bensin. Dalam rangka menyambut era kendalaan listrik, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan beragam regulasi mulai dari peraturan presiden hingga turunannya setingkat kementerian. Tujuannya adalah untuk mendorong penggunaan kendaraan berbasis listrik di Indonesia. Aturan pertama yang diundangkan adalah Peraturan Presiden atau Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada 12 Agustus 2019. Perpres ini menjadi aturan awal yang disebut sebagai payung hukum kendaraan listrik Indonesia. Setelah itu, ada Peraturan Pemerintah atau PP nomor 73 tahun 2019 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Berlaku mulai tahun lalu, kini pengenaan pajak kendaraan bermotor tidak lagi berdasarkan bentuk kendaraan seperti aturan sebelumnya. Pengenaan PPNBM akan berdasarkan imisi gas buang yang dihasilkan kendaraan. Itu berarti semakin besar emisi yang dikeluarkan maka semakin besar pula pajaknya. Kebijakan ini jelas akan menguntungkan kendaraan berbasis listrik. Lalu ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2020 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2020 yang membuat mobil listrik atau kendaraan berbasis energi terbarukan resmi terbebas dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Selain itu, pemerintah juga mendorong program industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dengan mengeluarkan insentif DP minimum untuk konsumen hingga 0%. Insentif lainnya adalah pajak daerah yang dipatok maksimum 10% dengan tingkat bunga yang rendah. Kemudian untuk mendorong penciptaan ekosistem kendaraan berbasis listrik berupa infrastruktur yang meliputi stasiun pengecasan baterai atau disebut stasiun pengisian kendaraan listrik umum disingkat SPKLU, pemerintah mengeluarkan Permen Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 13 tahun 2020 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor berbasis baterai. Bagi produsen mobil listrik, pemerintah juga menetapkan tarif khusus biaya masuk 0% untuk kendaraan bermotor yang diimpor dalam kondisi tidak utuh dan tidak lengkap. Insentif ini akan membuat industri mobil listrik semakin berkembang karena akan meringankan biaya produksi sehingga harga kendaraannya pun semakin terjangkau bagi masyarakat. Hingga saat ini, pemerintah terus mempersiapkan aturan-aturan yang akan memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan kendaraan listrik. Kendaraan berbasis listrik bukan hanya mobil tentu saja ya, juga kendaraan roda 2 dan roda 3. Maka untuk mempercepat adopsi tenaga terbarukan, pemerintah mendorong masyarakat untuk mengkonversi kendaraan berbasis BBM ke kendaraan listrik. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permen Hub nomor 65 tahun 2020 tentang konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. Pemerintah juga berharap aplikator transportasi online seperti Grab dan Gojek untuk segera menggunakan kendaraan listrik. Damri yang merupakan armada milik BUMN juga diharapkan seluruhnya segera menggunakan besi listrik. Pemerintah juga meminta semua instansi pemerintah mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian menggunakan kendaraan listrik untuk kegiatan operasionalnya. Penggunaan kendaraan listrik ini selain untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga dapat menghemat pengeluaran biaya operasional. Pada tahun 2035 Indonesia menargetkan ada 1 juta lebih kendaraan listrik roda 4 dan 3,22 juta kendaraan listrik roda 2. Saat ini mobil listrik yang sudah beredar di Indonesia diantaranya Nissan Leaf Hyundai Ioniq Hyundai Kona DFSK Glora Electric BMW i3 Lexus UX300E Mini Electric Nissan Kicks E-Power Tesla Model VXS Porsche Taycan Turbo S dan yang baru saja diluncurkan mobil listrik dari China Wuling REV yang dijual dengan harga 250 juta rupiah. Nah dengan semua insentif tadi apakah Anda tertarik untuk membeli dan menggunakan mobil listrik? Ternyata memang belum semua orang ya tergerak untuk membeli dan menggunakan mobil listrik. Walaupun sebagian besar mobil listrik memiliki jangkauan lebih dari cukup untuk mengakomodasi perjalanan harian rata-rata pengumudi penelitian menemukan bahwa konsumen kurang tertarik dengan mobil listrik karena mereka gak nyaman dengan gagasan bahwa untuk melakukan perjalanan jauh mereka harus melakukan perencanaan terlebih dahulu dan berhenti untuk mengisi daya di lokasi yang terbatas. Kebanyakan pengemudi masih merasa perlu untuk dapat lepas landas dan melakukan perjalanan secara dadakan. Nah kalau Anda gimana? Kalau misalnya nanti nih harga jual mobil listrik itu semakin mendekati harga jual mobil berbahan bakar bensin atau diesel apakah Anda mau beralih ke mobil listrik? Apa pertimbangannya? Tulis jawabannya di kolom komen di bawah ya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax